Warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus berjalan kaki sejauh 4 km untuk mendapatkan air bersih dari rembesan dari sumber mata air. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, warga mengantri untuk mendapatkan air bersih siap minum yang disediakan polisi. Dengan membawa galon dan jerigen, warga desa Kalikayen, Semarang, Jawa Tengah, berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan air bersih dari Sat Brimob, Polda, Jawa Tengah. Sebanyak 20 ribu liter air bersih siap konsumsi diberikan untuk warga. Air minum menjadi bantuan yang diterima warga untuk pertama kalinya sejak 3 bulan dilanda krisis air bersih. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih untuk memasak. Sedangkan untuk mencuci dan mandi, warga terpaksa menggunakan air sungai. Kita ada 3 tanki, yang 2 tanki berisi air bersih, kemudian yang 1 mobil water treatment. Mobil water treatment ini berfungsi untuk mengolah air kotor menjadi air bersih, yang siap minum atau siap saji. Sementara di Poliwaliman dan Sulawesi Barat, warga desa Rapang terpaksa harus berjalan kaki sejauh 4 km lebih untuk mendapatkan air bersih yang berada di tengah hutan. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus memasang bambu agar rembesan air yang berasal dari sumber mata air bisa terus mengalir dan ditampung warga. Hal ini dilakukan karena sejak 2 bulan terakhir sumur warga mengalami kekeringan. Warga berharap pemerintah setepat bisa memberikan bantuan air bersih agar warga tak perlu jauh-jauh mendapatkan air bersih. Tim Liputan melaporkan.